Oke kita ketemu lagi, jadi sebelum teman-teman melanjutkan video ini Mari pause jenak untuk cuci tangan untuk meminimalisir virus-virus yang ada pada tangan kita Oke sudah, silahkan lanjutkan menonton Nah untuk mengisi waktu di rumah aja, kali ini kita akan mengobrol tentang speaker portable Ya, jadi speaker portable kini makin mudah dijumpai di marketplace kesayangan kita masing-masing Tersedia dalam banyak pilihan brand, tak terkecuali speaker portable keluaran Huawei ini Nah desain dari speaker portable Huawei CM51 ini simple Bentuknya bulat dengan tali yang memudahkan kita untuk menaruh speaker ini di berbagai tempat Jadinya lebih fleksibel, mau dikantung atau di tali di tas pun bisa Nah sesuai judul videonya, speaker portable tentu koneksi dari speaker ini menggunakan bluetooth Kita dapat mengkoneksikannya dengan handphone, tablet, laptop atau perangkat lain selama perangkat tersebut memiliki bluetooth tentunya Nah pada bagian belakang speaker ini terdapat tombol control seperti tombol power untuk menghidupkan dan mematikan Penggunaannya cukup mudah, teman-teman cukup tekan aja beberapa saat untuk menyalakan atau mematikannya Lalu di sebelahnya terdapat tombol dengan gambar bluetooth itu fungsinya untuk menghubungkan dengan perangkat lain Dan speaker ini dapat terhubung lebih dari satu perangkat Nah selanjutnya ada tempat konektor untuk melakukan charging dan portnya ini masih micro USB Dan di sebelahnya ada lampu indikator, tombol volume serta tombol next Ngomong-ngomong speaker ini dibekali daya baterai sebesar 700 mAh Yang diklaim sanggup bertahan hingga 8,5 jam dan waktu pengisiannya kurang dari 3 jam Saya pribadi belum melakukan tes tentang seberapa lama baterai ini bisa bertahan Tapi selama pemakaian setahun ini, baterainya memang cukup banget sih Dari proteksi sendiri, speaker Huawei CM51 ini dibekali dengan IPX5 Yang kalau diartikan dia tahan terhadap percikan air Bukan berarti dia tahan air ya, tapi untuk percikan air dia masih aman-aman aja Nah dengan begitu speaker ini juga dapat diajak untuk menemani kegiatan order teman-teman Seperti mendaki gunung misalnya Desain dari karetnya menurut saya juga membantu melindungi tari penturan seperti terjatuh Dan kalau teman-teman lihat di video ini speakernya basah Karena kebetulan baru terjatuh di belakon tadi Yang kebetulan juga basah karena hujan Lalu dari performa suara yang dihasilkan bagaimana? Nah menurut saya suara yang dihasilkan cukup bagus Bila dibanding speaker bawaan laptop atau hape pribadi saya Nah berikut ini sampel suara yang dihasilkan dari speaker ini Silahkan teman-teman nilai sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya kalau teman-teman butuh perangkat yang ergonomis mudah dibawa kemana-mana Entah untuk urusan presentasi, mendengar lagu, ataupun menonton video dibawa pendaki Yang terjadi atau kegiatan apapun itu yang butuh speaker portable Maka ya ini jawabannya speaker portable Mau beli dimana tentukan sesuai kebutuhan dan budget teman-teman semua Teman-teman dapat menjumpai di website brand-brandnya sendiri ataupun di market class Nah sekian video kali ini semoga dapat mengisi waktu teman-teman dalam rangka di rumah aja Dan semoga saya dan teman-teman sekalian selalu lihat Terima kasih